Jemaat Kekasih Kristus Pujian dari Kidung Jemaat 464 Menyatakan Jemaat Kekasih Kristus Jemaat Kekasih Kristus Dulu pertama kali di usia 9 tahun saya mengunjungi kota Surabaya Dan di suatu perjalanan bersama kakak dan sepupu Saya, kepada saya dijelaskan bahwa kata Bang Jo dimaksudkan sebagai istilah untuk lampu lalu lintas Merah, abang, dan hijau Ketika lampu hijau menyala, pengendara harus melaju dengan kendaraannya untuk maju Dan ketika lampu merah menyala, orang harus menghentikan laju kendaraannya Kalau sang Bang Jo dilanggar Maka di perempatan atau di tempat sang Bang Jo berada Akan terjadi kecelakaan Mungkin bukan hanya yang melanggar saja Tapi terakhirnya yang patuh pun bisa cedera ringan atau berat Ketika itu biasanya datang si topi putih bergelang tangan putih hitam Yaitu sang polisi lalu lintas Dia akan memeriksa semua yang terlibat Menolong yang cedera dan menghukum yang salah Sesudah Kekasih Kristus di Jakarta juga ada lampu lalu lintas Warnanya ada tiga Merah, kuning, dan hijau Di beberapa tempat ada lampu lalu lintas lain Yang berwarna jingga Atau Inggrisnya orange Yang berkedap-kedip Rupanya warna-warni lampu lalu lintas itu Saat ini jadi tanda-tanda daerah Di kala wabah corona masuk ke dalam jarur Kesehatan masyarakat di Indonesia Warna hijau untuk daerah yang bebas penyebaran COVID-19 Kuning untuk daerah yang sedikit penularan Jingga untuk yang sedang banyaknya perkembangan penularan Dan merah untuk daerah-daerah yang parah Dengan risiko tinggi Dan banyak orang yang terjangkit Serta masih terus bertambah jumlah kasus positifnya Bagi semua daerah ini sering terlihat Ada orang-orang memakai alat pelindung diri APD yang biasanya berwarna putih Atau ada warna lain Untuk mereka bertugas untuk mencegah meluasnya wabah Orang dengan APD yang tidak nyaman ini Ingin mencoba menolong dirinya Dan banyak orang lain yang tidak dikenalnya Supaya lolos dari ancaman wabah corona ini Sesudah kekasih krisis Ada keadaan yang juga mengerikan Bagi jemaat di Sardis Jemaat itu pada tahun lebih kurang 100 masehi Memang tidak kena pandemi Tapi keadaannya sungguh menakutkan Roh Allah yang tahu Segala pekerjaan jemaat ini di Sardis Mengatakan jemaat yang dikatakan hidup Itu sebenarnya sudah mati Mengerikan bukan Untuk keluar dari keadaan ini Jemaat Sardis harus kembali kepada iman Yang sudah mereka miliki Dan mereka harus dengar-dengaran Akan kendak Tuhan Sesudah kekasih kristus Jemaat Sardis pada waktu itu sangat beruntung Karena Tuhan dinyatakan akan datang kepada mereka Itu kita dapatkan dalam Wahyu 3 Hayat 3B Memang waktunya jadi sedikit pergumulan Karena saatnya seperti ada kedatangan pencuri Yang tiba-tiba sekali Tanpa diketahui Tapi janji roh Tuhan kepada jemaat Sardis Yaitu berjalan bersama dengan roh Dalam pakaian putih Ada jemaat Sardis Yang mendapatkan kepastian Bahwa mereka berjalan dalam keadaan hidup Bahkan hidup menuju kekekalan Dengan perlindungan dari alat Pelindung diri yang berasal dari roh kudus Sesudah jemaat kekasih kristus Apapun warna area kehidupan kita saat ini Mungkin abang penuh dengan bahaya Atau hijau Seperti pemasmur katakan Berumput hijau tenang baik atau kuning Sedikit ada bahaya Tapi menjanjikan atau jingga Cukup banyak bahaya dan tantangan Yakinlah bahwa semua kita yang telah menerima Dan mendengar serta percaya kepada kristus Akan layak berjubahkan alat pelindung diri Atau alat pelindung kehidupan kekal Roh kudus berkata kepada jemaat-jemaat Termasuk jemaat cawa Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Kata-kata roh ini Amin Selesai kita menyanyikan pujian Dari NKB 14 Dari NKB 14 Dari NKB 14